Semua resapan di Jalan Bona Indah, Lebak Bulus, Jilandang, Jakarta Selatan, Jebol pada Rabu 8 Desember 2021. Semua resapan itu jebol saat mobil seorang warga melintas di atasnya hingga terprosok. Belakangan diketahui warga tersebut adalah Ketua DPPPSI, Isyana Bagus Oka. Beginilah penampakan mobil Ketua DPPPSI setelah terprosok ke semua resapan. Ban belakang sebelah kanan terlihat terjebak di lubang sedalam kurang lebih 30 cm. Penutup sumur resapan tersebut terlihat tipis sehingga mudah rusak. Digutip dari TribunJakarta.com peristiwa ini viral setelah diunggah di Twitter oleh Arnold Mamesa at R05508. Mobil itu terprosok setelah tutup sumur resapan yang sudah ditutup asfal. Tiba-tiba ambles saat dilintasi. Sebuah pemerik akun pun mempertanyakan kualitas pekerjaan sumur resapan yang dibuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut. Dari pantauan di lokasi, sumur resapan yang jebol berada di Jalan Buntu. Lokasinya tidak jauh dari gerbang perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus. Akses masuk dan keluar kendaraan ditutup dengan adanya pos sekuriti dan dialihkan ke gerbang lainnya. Sementara itu, Project Manager PT RV Rotex Konstruksi Indonesia, MD Dick Charles, mengatakan proyek sumur resapan yang jebol sudah diperbaiki. Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya dikenal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!